Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Termasuk maluk hidup atau benda mati Berdasarkan diri ciri atau karakteristiknya Karena karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamasi Dan ada yang memerlukan pengamatan secara melintai Beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup adalah 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak 2. Sebuah dan berkembang 3. Memiliki kemampuan untuk mereproduksi 4. Menanggapi raksangan dan hukumannya 5. Mengambil dan menggunakan energi 6. Memiliki kemampuan bernapas 7. Menghasilkan rumpas Serta gelapkan di bumi tersusun dari satu atau banyak sel Karakteristik makhluk hidup pada lewat dapat dengan jelas diamasi oleh manusia Jumur termasuk makhluk hidup juga Meskipun pergerakan dan kesibungannya terjadi sangat lambat Yang sering tidak kalian sadarin Beberapa benda tetap hidup memiliki karakteristik kehidupan Yang tidak akan memiliki sebuahnya 2. Memiliki kemampuan untuk bergerak Memiliki kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dari dasar dari kehidupan Biasanya kemampuan dapat dengan muda kalian amati Berbeda halnya dengan kemampuan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diambati Salah satu gerakan kemampuan yang boleh diambati adalah Gerakan menutupnya daun kunjung lalu atau menutup Berbeda hal ini berarti menjadi lebih besar lebih rumit atau keduanya Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat Namun beberapa makhluk hidup tumbuh lebih cepat Pada saat kalian menanam sebuah gigi jagung di dalam tanah Maka beberapa hari kemudian Dari kemampuan akan bertambah Sampai dengan terbentuk daun dan sembuh menjadi tumbuhan yang lebih besar seperti gambar Memiliki kemampuan hidup dapat melakukan reproduksi Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keseluruhan yang mirip dengan hidupnya Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual Reproduksi sesuai melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin bukina Padahal reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan bukina Namun ini menunjukkan kemampuan saja Hidup memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut dengan simulut Reproduksi terhadap perubahan lingkungan yang sebut dengan respon Jika kalian terlalu sengaja memegang air panas Dengan cepat tangan ditarik kemudian kalian teriak Simulus dalam kemampuan ini adalah simul panas dan respon Adalah menarik tangan dan teriak Respon terhadap simulus pada tumbuhan lebih sulit diamantikan hewan Kira pembuatan tumbuhan matahari Mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang Simulus dalam kemampuan ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubah posisi jumlah matahari Ambil dan menggunakan energi Mabuk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak dan menjalankan kursi tubuh lainnya Dungguan menggunakan energi matahari untuk menjalankan proses kompensitasi Contoh sintetis adalah proses pengubahan senyawa dan tangan menjadi senyawa kompleks Selain geluk kosa, hasil konteks sintetis adalah oksigen Organisasi yang dapat membuat makanan sendiri sebelum produksi atau warna Hewan menutupkan oksigen untuk menampas Oksigen yang menutup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan di dalam sel Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida Dan itu tumbuh mengikut karbon dioksida yang digunakan untuk proses kompensitasi Jadi tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida Seperti yang terlihat pada gambar Contoh gambarnya Nomor 7 Lalu hidup menghasilkan zat bisa terhadap banyak sekali proses mengalami yang di dalam tubuh makhluk hidup Nah ini menghasilkan suatu pengguna yang disini juga menghasilkan selanjutnya yang tersebut rajin bagi tubuh Sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup Proses pengeluaran zat bisa metabolis menjadi sebut dengan efeksi Manusia multibat berbeda dengan karbon dioksida Teruah ayat dari penyelenggaraan Kerasmu seluler dan mengeluarkan lalu proses menampas seperti pada gambar Ini contoh gambarnya Nomor 8 Nomor 8 Namun hidup tersusun dari sel mempunyai untuk hidup secara struktual tersusun dari sel Baruk hidup ada yang tersusun dari satu sel Seperti paraseum, amoeba, dan penyeluna pada gambar Seperti ini Cukup sekian presentasi saya Apakah ada yang ditanyakan? Iya Terima kasih untuk Budiak karena telah membimbing saya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh